Kamis 20 Oktober 2022, hari ini kita akan membahas seputar pasar tenaga kerja Australia yang melambat di bulan September. Apakah ini merupakan gejala awal dari resesi di negeri kangguru? Seperti yang kita tahu Zeltraders, baru saja diumumkan bahwa data actual tenaga kerja di Australia itu melambat. Dimana Australia hanya menambahkan 900 pekerjaan baru pada bulan September. Sementara ini jauh dibawa ekspektasi untuk pertumbuhan 25.000 pekerjaan baru. Dan sementara itu pengangguran masih tetap stabil karena inflasi yang terus meningkat. Dan Reserve Bank of Australia yang terus meningkatkan suku bunga tampaknya telah berhasil untuk menurunkan laju perekonomian negara tersebut. Yang terbukti dengan penurunan penyerapan tenaga kerja. Dan kita dapat melihat pada Australia versus USD secara daily time frame berada dalam beris tren yang sangat kuat. Hari ini disebabkan karena Australia yang melambat dan juga USD yang sangat kuat akibat kenaikan suku bunga dari The Fed. Secara daily time frame kita dapat melihat bahwa kemarin ditutup bearish. Menandakan adanya area resistensi yang masih direspek di sekitar 0,63. Dan kita top down ke 4 hour time frame untuk melihat secara lebih jelas bahwa Audi USD baru saja break dari area support di sekitar 0,628. Dan tampaknya telah membentuk resisten untuk melanjutkan penurunannya hingga menuju area psikologis di 0,62. Itu dia berita hari ini and see you tomorrow.